Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya nah hari ini teman-teman saya mau masak bubur kacang hijau nah ini ada saya beli nah karena kemarin sempat kurang ya teman-teman dan ini mau saya pilih-pilih dulu ya kacang hijaunya ini saya mau pilih-pilih dulu ya teman-teman kacang hijaunya apa namanya karena suami saya itu ada beli durian jadi dia pengen buat bubur kacang hijau lagi ya teman-teman karena itu kemarin kurang ya teman-teman kacang hijaunya jadi ini saya beli lagi ini saya beli bubur kacang hijaunya hanya setengah kilo saja ini pun sudah lumayan banyak ya teman-teman jadinya ini kalau nggak dipilih kacang hijaunya ini biasanya ada batunya ya teman-teman jadi biasanya kalau saya itu masak bubur kacang hijau itu saya pilih dulu ya teman-teman duriannya itu udah dibeli kemarin malam ya teman-teman nah baru sempat hari ini saya buat bubur kacang hijaunya teman-teman dan ini juga baru kacang hijaunya juga baru dibeli hari ini ya teman-teman disini lagi musim-musimnya buah durian sama langsat ya teman-teman banyak banget langsat ada rambutan pun juga ada terus duriannya juga ada banyak banget ya teman-teman musim buah disini di tempat saya terus harganya juga lumayan murah-murah ya teman-teman ada yang lima ribuan itu udah paling murah ya duriannya lima ribuan satu biji ada yang tiga dua puluh kebetulan lagi musim ya teman-teman jadi pas musim-musimnya itu ya pas musim duriannya maksud saya baru buat bubur kacang hijau duriannya teman-teman ini saya pilih sampai habis dulu ya teman-teman apa namanya kacang hijaunya setelah itu baru saya masak tadi disini subuh-subuh tadi udah hujan ya teman-teman karena disini apa namanya musimnya lagi hujan ya teman-teman kadang-kadang lebat nah kalau kemarin itu lumayan lebat ya teman-teman hujannya terus tadi pagi itu udah mulai hujan juga sekitar jam jam 6 pagi atau jam 7 pagi itu udah hujan lebat ya teman-teman disini pas kebetulan lagi musim hujan ya teman-teman buat bubur kacang hijau kalau durian itu lebih enak yang makan-makannya pas lagi anget-angetnya di cuaca yang dingin seperti ini ya teman-teman nah ini udah saya bersihkan dan saya cuci bersih ya teman-teman kacang hijaunya terus nanti mau saya campurkan dengan duriannya ya teman-teman ini saya mau masak kacang hijau dulu sebelum saya masukkan kuriannya saya mau masak kacang hijau dulu ya teman-teman ini saya mau mendidihkan airnya dulu ya teman-teman setelah mendidih airnya baru saya masukkan kacang hijaunya ya nah ini airnya udah mulai ini saya mendidih ya teman-teman terus ini mau saya masukkan kacang hijaunya ini saya masukkan semua ya teman-teman setelah itu saya tutup dan biarkan kacang hijaunya sampai benar-benar mendidih ya teman-teman terus sampai benar-benar pecah ya kacang hijaunya teman-teman saya mau lanjutkan dengan angkat baju yang kering ya teman-teman ini tadi saya ada nyuci spray tadi pagi itu hujannya lumayan lebat ya teman-teman tapi Alhamdulillah spraynya kering juga ya teman-teman angkat baju yang kering dulu teman-teman nah ini bajunya ada yang nggak kering ada yang kering ya teman-teman karena harinya itu tadi sempat hujan jadi nggak ada yang kering ada yang nggak ya teman-teman ini saya angkat baju yang kering saja ini mau saya pasang spraynya ya teman-teman kacang hijaunya udah mateng ya teman-teman kacang hijaunya ini udah mulai mecah nah udah mecah seperti ini dan ini mau saya tambahin gula untuk gulanya itu sesuai selera saja ya teman-teman biasanya saya kalau masak setengah kilo kacang hijau itu saya kasihnya sekitar gulanya saya kasih sekitar dari setengah kilo hanya setengahnya saja ya teman-teman kalau banyak-banyak takutnya terlalu manis ini kacang hijaunya udah kasih udah saya kasih gula ya teman-teman dan saya disini tambahin garam nah untuk garam ini saya menggunakan setengah sendok saja dan yang terakhir saya mau masukin duriannya teman-teman ini duriannya ini saya masukin dulu duriannya nanti ini saya tutup lagi kacang hijaunya ya teman-teman sampai gulanya itu sama duriannya itu menyatu dan masak ya teman-teman tuh duriannya banyak ya teman-teman saya masukin nah setelah seperti ini saya tutup kembali dan biarkan sampai benar-benar mendidih ya teman-teman ini saya mau pasang spray dulu ya teman-teman nah karena spraynya itu baru dicuci jadi baru saya pasang yang teman-teman ini saya menggunakan spray water fruit ya teman-teman spray anti air ya teman-teman Dan ini saya mau masang bantal guling, sarung bantal guling ya teman-teman Ini saya menggunakan spray waterproof ya teman-teman Ini waterproof, anti-air Nah jadi kalau setiap dicuci itu langsung kering ya teman-teman Dan spray waterproof ini, dia nggak dapat sarung guling dan sarung bantal ya teman-teman Jadi mau pakai sarung yang lain, makanya saya pakai beda-beda ya teman-teman sarung bantannya Sama sarung gulingnya itu nggak sama dengan yang spray waterproof Dan ini sudah selesai Ini kalau sudah bersih, sudah wangi seperti ini enak banget ya teman-teman Kalau dibawa tidur, untuk tidur Jadi kelihatannya enak banget kalau dipandang ya teman-teman Oke teman-teman, saya ayari dulu video saya sampai disini ya Dan terima kasih sudah mengikuti aktivitasnya hari ini Dari masak bubur kacang hijau, terus ngangkat pakaian spray-spray ya teman-teman Terus sampai masang spray tempat tidur ya teman-teman Terima kasih banyak sudah mengikuti aktivitas saya di hari ini ya teman-teman Dan semoga kalian suka dengan video saya ya teman-teman Video sederhana, tapi video keseharian ibu rumah tangga ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya Assalamualaikum Wadah